Pemilu 2024 saya katakan adalah pemilunya para cawafres. Saya ulangi, pemilunya para cawafres, bukan lagi pemilu cawafres. Prabowo gajar atau ganjar Prabowo, saya mau bertanya kepada Mr. Q, di mana posisinya Erick Thohir? Itu jelas bahwa calon presiden dan wakil presiden koalisi ini akan ditentukan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhammad. Nah ini sikap Gerindra sampai saat ini. Tapi Pak Prabowo dan Gus Muhammad berkomitmen untuk membuka diri, berkomunikasi dengan seluruh kekuatan politik yang lain untuk menambah kekuatan koalisi ini. EJ itu Bang EJ, kita pun akhirnya semua anak-anak minta dikebrak meja-mejanya. Ayo Bang Kongren, Bang Kongren. Malam ini kita bahas masih hasil survei soal pilpres-pilpresan, walaupun masih agak jauh, tapi ini sudah makin mengerucut kurang lebih. Nah memang kalau soal survei cawafresnya, ini relatif tidak berubah. Relatif, tiga besarnya tetap itu Mas Ganjar, Pak Prabowo, Mas Anies. Nah yang menarik ini juga soal cawafresnya. Oh cawafres agak mengejutkan ya? Agak-agak rame ini, agak-agak apa namanya, agak-agak riuh lah di bawah. Saya mau Pak JK masuk lagi? Oh enggak, Pak JK udah enggak. Kayaknya Pak JK nitip calon. Mas ada yang enggak berubah, Mas. Ada yang enggak berubah. Taglinenya berubah. Stagnan, naik, dan decline. Turun. Nah itu loh, masih survei minggu ini itu. Hasil survei begitu, betul betul betul. Stagnan, naik, turun. Itu survei field press apa survei gubernur sepatra barat? Itu surveinya Bang Kaudari sama Burhan. Ada yang stagnan, ada yang naik, ada yang turun. Iya tapi Bang Deddy Sitorus kan tadi bilang, aduh lo but bosen gue but. Urusan copras-capres ini masih lama barangnya. Abang bosen apalagi kami. Bang, makanya bikin keributan-keributan sedikit Bang. Kita politik, ya kan? Kalau kan udah kita ramein siapa bola. Boleh minta, Bang. Kami persilahkan. Saya baru tahu yang bikin rame sih. Coba, sebelum kita akan siapa... Kita kenalkan dulu, kita kenalkan dulu. Di studio sudah hadir bersama kita, Jubir Partai Gerindra, Andri Rosyadi. Wih, ampun. Salon gubernur Sumatera Barat. Kalau itu biar jatahnya yang nyebut. Yang ternyata terlihat lebih sering ke Turki dibanding ke Sumatera Barat. ATP saya masih Sumatera Barat. Yang kedua, kolega sekomisi Bang Andre, politikus PDIP. Nalkan dong. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, Bang kan habis dari fraksi tadi. Salam Pancasila. Bang, ya disi terus. Ya disi terus. Mantap. Bang, jadi kereta cepat kita ini gimana, Bang? PUM! Itu adalah kereta yang cepat tapi lambat. Jadi... Kita harus sabar. Karena kalau itu sudah jadi, akan menjadi sebuah lompatan sejarah bagi bangsa. Nah, kalau impor kereta ini kan katanya kita rame ini cuma di Lebaran sama Tahun Baru. Itu tanya sama yang komen. Oh, aku pikir itu sikap fraksi. Kalau ditanya apakah rame nya hanya semasa Lebaran? Atau pada saat, apa namanya, Tahun Baru? Ya, itu tentu jawabannya lebih dari situ. Pasti. Pada saat jam sibuk ya pasti sibuk. Jam sibuk pasti sibuk. Tetap lagi nih. Jam sibuk maupun tidak, stagnan meningkat atau turun. Nah, tapi ada pertanyaan lebih menukik ini. Ini pertanyaan ini terlalu teknis. Iya, teknis. Yang lebih bahaya mana? Impor kereta apa ketinggalan kereta di BDI ini? Jadi, si tau. Kalau kita kan selalu inginnya long march. Bukan naik kereta-keretaan. Karena perjuangan itu kan konotasinya pasti berjuang, pasti berkeringat. Lebih heroik. Kalau naik kereta kan gak keringatan, Bang. Tapi, balik kalau long march itu kan panjang kan. Enggak, bukan long march itu panjang itu untuk menekankan apa. Tiba-tiba nanti di perjalanan yang panjang itu, belum ada isu penolakan di Israel. Pas terakhir-terakhir ada. Nah, bisa bubar gak barisan long march? Bisa bubar di saat terakhir ya kan. Karena kita harus bergantung pada lima kata yang pernah dibahas. Oh iya, asal dapat restu ibu ketua umum. Asal dapat restu ketua umum. Itu sekaligus mengantarkan kenal kita. Asal dapat restu ketua umum. Asal dapat restu ketua umum. Ini sekaligus mengantar tadi sedikit itu ke peran kita selanjutnya. Ke pakar komunikasi politik kita, Prof. Effendi Gozali. Pengawas sepak bola. Top. Top. Alumni Donbosko. Yang itu ya, yang akan memilih cagup. Prof, coba kasih dulu komentar. KTP masih Sumatera-Maru. Maaf? KTP gak, kalau ini masih ya? Prof, kasih dulu komentar yang paling terbaru nih. Long march tapi belum ada Israel. Setelah ada Israel masih long march apa short march saja? Yang itu saya gak tau ujungnya seperti apa. Karena itu sudah mencapai kira-kira 19 Oktober sampai 25 November. Itu kurang lebih di bulan Oktobernya. Kalau diumpamakan hentera sepak bola tadi dengan Pilpres kita. Politik dan bola kan gak bisa terpisah. Orang bilang, ayo kita pisahkan. Tapi saya bilang presiden wanita Perancis itu, itu dia terjungkal ketika, eh presiden wanita Brazil, itu terjungkal ketika Brazil jadi tuan rumah. Dan Brazil kalah oleh Jerman satu. Jerman tujuh. Coba dibalik ya, coba dibalik. Kalau itu dibalik, enggak. Saya rasa gak dijungkal dia. Dulu terjungkal dan masuk penjara. Dulu Silvio Berlusconi dengan Forza Italia. Forza Milan. Dulu Forza Milan. Menang presiden. Jadi kalau ini ditarik, kita belum sampai ke 19 Oktober sampai 25 November. Belum sampai di bulan Oktobernya kan. Kan kita masih maret nih. Jadi betul sekali long marchnya itu masih jauh. Semua spekulasi ini masih muncul. Dan kita semua tinggal menunggu nih teman-teman. Ada Kodari kan? Ya. Yang mulai dari 3 Breude. Sekarang berganti menjadi Seto. Seto itu apa? Tadi saya baru dengar aja. Sahabat Edik Tohir. Tapi biar nanti, biar Kodari yang menyuarakan. Tidak benar Pak Effendi. Tidak benar misalnya. Kali-kali kita sampah dulu dong. Chief kami. Direktur eksekutif Indobarometer Bang Kodari. Halo Bang. Selamat malam. Bang Mehmet. Bang Mehmet. Gambek-gambek. Gak ngambek dia. Bang Kodari. Halo Bang. Mana Bang kita ini? Gambek dia dari Seto. Bukan saya yang bilang pertama dari sebelah saya. Omongan off the record masuk pula ke layar ini. Halo Bang Mehmet. Emang kelebihan ajangnya ini. Halo. Untuk beliau gak denger tadi. Halo Bang Mehmet. Yang tadi gak kedengeran kan? Yang tadi gak kedengeran kan? Bang. Halo Bang. Bisa denger suara kita Bang? Pak Bule. Tadi gak kedengeran. Pak Idam? Gak bisa denger Bang. Eh Bang Kodari. Pak Idam. Bisa denger suara kita kah Bang? Halo Bang. Nah. Mantap. Iya Bang. Coba kasih dulu. Suaranya pecah-pecah ya? Itu sinyal mana nih? Ini Budi nih. Ini gara-gara U20 Israel nih Bang terpecah-pecah. Gak dapat sinyal juga yang jelas. Sudah jelas sekarang Bang. Sekarang gimana Bang? Halo Bang. Ini karena pindah ruangan nih. Oke. Masih. Kita sambil menunggulah. Kita kan apa namanya. Masih menunggu koneksinya lagi diperbaiki. Kita mau ke Prof. EG dulu. Kalau tadi kata Bang. Apa namanya. Dedy tadi kan. Aduh. Udah gak ada perbaikan-perbaikan. Dan perubahan-perubahan yang terlalu signifikan. Dari setahun yang lalu kayaknya. Gini-gini aja. Gini-gini aja gitu. Anda melihatnya ada perubahannya signifikan? Atau tidak ada? Atau gimana? Supaya kelihatannya malam ini pembawah cerai benar-benar cerdas dengan banyak buku. Kanyainya udah gak cerdas tadi. Thomas Littlewood itu. Nulis lama sekali tuh ya. The Horse Race Election. Yang disebut-sebut dengan election. The History of Horse Race Election. Ya Thomas Littlewood menyebutkan bahwa memang apa penelasannya. Akhirnya terutama karena jurnalisme juga. Ya kan? Akhirnya pemilu itu sama seperti pacuan kuda. Orang selalu memperhatikan mulai dari konvensi kalau ada. Sampai belakangan apa yang terjadi. Nah di Indonesia kan selalu menjadi menarik ketika ada unsur-unsur kekinian. Yang bisa nanti dijelaskan oleh Bang Kodari. Ya kan? Saya tidak menyebut-yebut kata S lagi. Sudah Bang Kodari. Dan kemudian nanti Bu Hanudin tadi. Yaitu bahwa pada saat-saat tertentu. Pada trajektori dari Long Smart Study. Ada macam-macam yang menarik perhatian. Misalnya kepala bin ikut berbicara. Kan anda gak harapkan itu dari pemilu Amerika Serikat misalnya. Atau dari pemilu Inggris gak mungkin ya. Ada yang seperti itu. Nah ini ikut. Kita agak ngeri menanggapi soal yang pertanyaan. Saya cuma mengatakan perbandingan saja. Dalam Horse Race. Gak berhadap tanggapan. Jurnalisme gak gak. Saya aja gak mau meneruskan itu. Ma saya cuma. Cuma saya mau bilang. Kan orang jadi menganggapnya yang paling aman untuk malam ini kita anggap itu sebagai bercanda. Jadi siapapun yang memberi kata sambutan. Kebetulan ada calon presiden atau calon wakil presiden yang hadir. Kalau dia singgung tentang Horse Race ini. Pacuan kuda ini. Pasti semua ketawa. Betul kan? Yang terhormat misalnya. Supaya agak lebih seru nih. Yang terhormat. Bakal calon gubernur Sumatera Barat. Gak usah presiden nih. Orang semua ketawa. Apalagi sampai. Bakal calon wakil presiden. Dari P3 misalnya. Orang semua ketawa. Yang paling puncak ketawanya Gerhidra. Jadi itu ada. Suasana gitu. Kalau ada ingin memulai sesuatu. Siapa bang? Calon wakil presiden dari P3 itu kok Gerhidra yang ketawa? Gak tau saya. Tapi waktu saya lihat. Begitu menyebutkan itu. Yang agak banyak ketawa Gerhidra. Jadi maksud saya. Sekarang mudah-mudahan bisa dianggap bahwa. Gerhidra-nya Arif Poyono. Bahwa kalau orang berbicara di depan banyak orang itu. Asal menyinggung. Nama-nama calon presiden saja. Itu orang sudah ketawa. Komedik. Apalagi. Kalau kemudian dikaitkan dengan aura. Wah itu yang penting. Apalagi kalau ada pengembangan-pengembangan. Saya mohon maaf dengan aura kasih. Kalau kebetulan donton. Atau penggembarnya. Itu soal aura dengan apa namanya. Saya tuh pertahanan saya suka bobol kalau donton aura kasih. Padahal dia bilang. Padahal kalau yang disinggung soal aura. Arifnya gak bikin geger. Yang bikin geger itu kalau disinggung soal aurat. Ya itu baru. Jadi maksudnya ketika orang menambahkan hal-hal tertentu. Kalau aura ini gak main-main kan. Kan seakan-akan ada sesuatu yang sedang pindah dari orang. Berarti yang satu berkurang, yang satu nambah loh. Nah itu yang saya takut. Kalau itu yang saya takut. Itu. Iya gak? Kalau pindah gitu ya. Logika pindah itu gitu. Itu yang saya takut. Kalau yang satu jadi berkurang. Muncul lah kemudian itu loh. Misalnya anjuran untuk tidak membuka puasa bersama. Itu mungkin aura sedang agak pindah. Jadi di tengah sibuk atau apa. Muncul aturan-aturan begitu. Yang dikaitkan dengan pandemi. Tapi itu bisa dengan gampang dibantah. Oleh hasil risetnya Ido Baromet. Oh yang menyatakan. Auranya gak kurang Pak Yoko. 73,1%. 73,1%. Betul. Approval ratingnya masih sampai ke sidratum mutaha. 73,1%. Bener. Ini relatif 14 kali. Pak SBI di akhir periode berapa? 40 persenan. Nah itu dari survei-nya Mr. Q. Ini jangan-jangan tertinggi di dunia. 73,1%. Ada-ada di atasnya Kim Jong Un. Enggak. Emang ada survei nih saya. Yang bagian ini saya gak ikut tadi. Kan yang di atasnya. Itu kan penerimaan dan kebahagiaan. Jadi sedikit aja Torikers nih. Kalau saya mau potong. Long mask itu di Indonesia diwarnai dengan yang gitu-gitu. Sehingga katanya endorsement dari Bapak Jokowi. Meningkatkan. Nah sampai kekataan meningkat. Meningkatkan aura. Dari stagnan atau meningkat, meningkat lagi ke auranya Pak Prabowo. Gara-gara endorsement dan sering bersama-sama dengan Pak Jokowi. Jadi di Indonesia itu lah. Otomatis kalau ada yang meningkat, ada juga yang dikelahin dong. Oh iya bener. Itu kan hukum alamnya begitu. Tapi tanya Mr. Q. Mr. Q. Bangko dari. Dia udah jelas sekarang. Oh udah jelas. Seneng kita. Kalau dia udah jelas seneng kita. Tapi yang pertama tadi kan? Yang teman-teman. Awal-awal gak denger. Enggak, memang sengaja gak denger juga. Terima kasih. My Chief. Mr. Q. Ya siap. Apa yang paling baru dari temuannya Mr. Q. Tadi kan kalau kata. Bang Dedy udah mengeluh. Pilpres-pilpres ini gini-gini aja. Gini-gini aja. Dari 14 tahun yang lalu gini-gini aja. Sementara tadi. Pram EG mengatakan bahwa. Bicara mengenai aura. Katanya kan auranya Pak Jokowi berpindah. Ke Pak Prabowo. Berarti Pak Jokowi harusnya berkurang dong. Tapi kita lihat hasil risetnya Mr. Q. Wah makin. Makin paling tinggi. Masih menempel ketat Kim Jong Un ini. Gimana saya bilang tadi. Itu Ari ya. Itu pernyataan eksklusif Ari. Tapi kita maklum. Karena KTP-nya masih semuanya. Yang terakhir dulu ya. Soal aura Pak Jokowi ya. Aura Pak Jokowi masih sangat kuat ya. Kalau indikatornya adalah tingkat kepuasan kepada masyarakat. Tadi sudah dikutip oleh siapa tadi. Yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu. Sekarang elektabilitas. Tingkat kepuasannya masih di atas 70%. Dan itu sangat-sangat tinggi ya. Terutama kalau kita bandingkan dengan Pak SBY pada tahun 2013. 2013 ya. 2012-2013 sebelum berakhir masa jabatan kedua. Itu akrupal ratingnya itu antara 35-40%. Dan di laporan survei itu saya bukan cuma menemukan laporan survei dobarometer. Tapi juga beberapa lembaga yang lain. Seperti misalnya SMRC dan kalau tidak salah ada poll tracking. Begitu ya. Jadi itu bukan kata kodali. Tapi kata temuan beberapa lembaga survei. Itu yang pertama. Yang kedua menurut saya Pak Jokowi sebagai presiden masih sangat-sangat powerful ya. Karena di dalam koalisinya pada hari ini masih ada 8 partai politik ya. Bang Ege bisa mengatakan atau siapapun bisa mengatakan bahwa Pak Jokowi auranya sudah turun. Apabila misalnya partai politik yang mendukung Pak Jokowi. Saya nggak bilang gitu. Biar rame bang. Abang aku terima aja dulu. Bang ini acara long play. Kalau aduk praktiknya long play bang. Long play, long play. Tapi saya ingatkan dari awal bahwa saya nggak bilang begitu gitu. Bang, abang kan main sepak bola. Kita tekel-tekel dikit lah bang. Oke. Tapi saya kasih kartu kuning dulu. Pemain catur. Pemain catur. Abang penggemar sepak bola. Kan saya nggak kenal Ege sebagai penggemar catur. Penggemar sepak bola. Tekel-tekel sedikit lah. Oke. Jadi kalau saya lanjutkan nih. Ini gara-gara tekel. Jadi kan masih semprotan nih. Perik gitu. Jadi lupa pemainnya tadi mau nendang bola kemana. Jika Bang Effendi Gozali katakan bahwa aura Pak Jokowi berkurang. Ya jadi bang total. Itu Bang Ege itu latar belakangnya memang buku. Tapi di kepalanya aura kasih. Makanya beliau pertanian jebol itu. Saya sebutkan. Saya sebutkan. Setuju. Kalau itu saya setuju. Iya. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi itu. Partai politik yang mendukungnya itu. Misalnya tinggal tiga. Di bawah lima puluh persen. Bisa kita katakan daya eksekusi. Dari seorang Jokowi itu sudah menurun. Auranya sudah hilang. Sampai hari ini. Partai politiknya masih delapan. Itu matematikanya bagaimana itu bisa mengatakan auranya menurun itu. Masih hampir lebih dari delapan puluh persen. Kekuatan di parlemen. Begitu itu yang pertama. Nah yang kedua. Kalau bicara menarik tidak menarik. Ada perubahan tidak berubahan. Sebetulnya kan balik lagi. Ini kan soal perspektif waktu. Menurut saya sebetulnya ada kejutan-kejutan yang menarik. Misalnya kalau kita rentang waktunya bukan tiga bulan ya. Tetapi setahun misalnya. Atau setahun setengah. Maka ada kejutan yang namanya Ganjar Pranowo gitu loh. Dulu siapa yang mengira seorang Ganjar elektabilitasnya bisa tiga besar gitu ya. Bersaing dengan Prabowo dan Anies Baswedan. Kalau Pak Prabowo kan gak heran. Karena beliau itu dari 2014 itu kan sudah udah apa ya. Sudah udah dua besarlah ya. Hanya kalah dengan Pak Jokowi. Terus kemudian Anies Baswedan juga sebagai gubernur di Jakarta dia elektabilitasnya juga sudah tinggi. Jadi menurut saya ada kejutan yang namanya Ganjar Pranowo. Tetapi 6 bulan menjelang coblosan apakah ada kejutan. Nah itu yang barangkali akan sulit terjadi. Karena kalau kita bicara kejutan. Itu ada variable sang calon tapi juga ada variable eksternal. Nah saya pribadi melihat seorang Ganjar itu sebetulnya terbantu oleh COVID gitu. Jadi barokah COVID itu sebetulnya ke Mas Ganjar. Kenapa? Mas Ganjar itu sebelum COVID elektabilitasnya so-and-so aja. Kecil-kecil aja. Tetapi begitu ada COVID terjadi liputan luar biasa termasuk dari detik.com begitu kepada Mas Ganjar. Sehingga eksposur Ganjar ini menjadi sangat-sangat meningkat selama era pandemi. Dan itu kemudian diikuti dengan naiknya seorang elektabilitas Ganjar Pranowo. Nah menurut saya per hari ini kita memasuki babak baru. Memasuki babak baru. Dan torik ini memasuki babak baru. Dimana sekarang itu dinamika paling menarik itu ada di soal wakil. Soal wakil. Nah menarik ini menurut saya ada dua hal ya. Pertama soal konstelasi. Yang kedua soal nama-nama calon. Kalau kita lihat, kenapa ini menjadi menarik? Karena kalau kita lihat calon presiden yang elektabilitasnya paling tinggi pada hari ini. Yaitu Ganjar Prabowo dan Anies Baswedan. Ini kan komposisinya ketat sekali nih. Ibaratnya ini lemang satu biji dibagi tiga. Atau pempek ya. Pempek lenger panjang itu dibagi tiga. Siko bagi tigo. Bukan siko bagi dua. Siko bagi tigo. Memang repertoire Mr. Q ini mantap banget. Untuk menjelaskan populasi, ada Jawa, ada Sunda, dan lain-lainnya. Ya memang kalau soal itu saya agak sedikit di atas Bang Ege. Bang Ege itu kuat secara akademik. Saya kuat secara operasional di lapangan. Ini belum boleh nekel ya? Belum, belum. Bang Ege itu, Bang Ege itu, Bang Mehmet itu spesialis aura memang. Iya, iya. Saya spesialis kasih aja. Saya spesialis kasih aja. Lanjut, lanjut. Nah, yang ketiga. Tapi sebetulnya begini. Survei yang sekarang ini menunjukkan sesuatu yang sangat menarik. Apa? Dinamika calon pres. Coba kapan di Indonesia itu? Coba pres itu sebegitu menarik pada hari ini. Belum pernah semenarik pada hari ini. Orang itu nggak nungguin Coba pres. Orang itu nungguin Coba pres. Tetapi karena Coba presnya, elektabilitasnya sudah kelihatan kurang lebih sama rata, maka kemudian kata kuncinya itu ada di calon wakil presidennya. Jadi, wakil presiden menurut saya pada hari ini akan menjadi salah satu tokoh penentu untuk putaran pertama maupun putaran kedua. Kalau calonnya tiga nama yang sekarang beredar, saya hakpul yakin, field press kita ini akan extended play. Ya, perpanjangan waktu. Bahkan penalti. Sampai dengan Juni 2024. Ini Pak Kodari yang ngomong ini. Yang lain itu ngomong Februari semua. Jadi pandangan yang lain lebih jauh dibandingkan dengan yang lain. Lebih jauh. Setuju kita, Bang. Lebih jauh. Biar makin lama acara ini jalan terus. Makin jauh apa ke jauhannya? Makin jauh apa ke jauhannya? Sehingga saya katakan, ini Pak Mungkas, supaya jangan kepanjangan, dan Bang Ibi udah nggak sabar mau tackle balik. Pemilu 2024 saya katakan adalah pemilunya para cowok pres. Saya ulangi, pemilunya para cowok pres. Bukan lagi pemilu cowok pres. Makam, aduh perspektif pada hari ini. Menjadi acara pertama yang mengangkat soal pentingnya cowok pres. Dan ini adalah pemilu cowok pres. Tolong judulnya dikantin. Langsung diketik, itu ketik, itu. Makasih, makasih. Mr. Q, apa kualifikasi cowok pres? Kalau dulu kan kita lihat. Jadi belok nih, sunyanya nih. Belum. Kita perdalam dulu kerelung-erelung ini. Belum ada pernyataan yang langsung bisa dicatat oleh Torik. Iya, makanya kita pergi menolong. Tolong dikasih satu pernyataan. Judul udah dapet. Tolong dikasih satu pernyataan yang betul-betul bisa membuat seluruh penonton ini dan the tickers itu berpikir keras. Itu dulu. Abis itu baru saya tackle. Nah, ini pemilu cowok pres. Kalau dulu, Bang, kita lihat Pak JK gerbong pengusaha. Tapi elektabilitas ya so-so. Iya kan? Kema'ruf NU gitu. Elektabilitas juga nggak muncul di survei. Nah, sekarang Abang dengan beraninya bilang ini pilpresnya cawapres. Ini agak oksimoron nih. Si gondrong yang berambut panjang juga. Cawapres yang panjang. Nah, pertanyaan saya sebenarnya kualifikasinya apa aja? Kenapa variable elektabilitas ini jadi penting sekarang? Terutama untuk cawapres. Misalnya kan begini, saya buat proyeksi dari elektabilitas calon presiden yang saya survei. Itu angkanya Ganjar 36, Prabowo 33, Anies 30. Nah, itu kan kalau margin of error nih ngomong ya, dimasukin. Anies tuh katakanlah margin of error 3 persen. Dia di survei 36. Katakanlah di lapangan dia turun 3 persen. Jadi berapa dia? 33. Oh, Ganjar. Anies anggaplah, Prabowo anggaplah tetap memang eksak lah. Udah dia kira-kira marginnya tuh tipis gitu ya. Dia tetap 33. Nah, sementara Anies margin of error disurvenya 30. Tapi di lapangan dia 33. Apa itu nggak 33 semua itu? Siko bagi tigo. Boleh, boleh, boleh. Masihnya trik nih. Yang akan menjadi pemenang nanti, itu nanti selisih 1 persen, 2 persen. 1 persen, 2 persen itu didapatkan dari siapa? Akan didapatkan dari calon wakil presiden yang punya daya gedor tinggi. Nah, siapa saja. Salah satu contohnya siapa? Salah satu contohnya. Selain ini masih dinamis. Saya berkontrak, berkontrak. Saya mohon, saya mohon, saya mohon, salah satu contohnya siapa misalnya yang lagi mengemuka sekarang? Pokoknya yang kampung dekat Bangkau Dari lah gitu. Oke, kita begini, kita jangan langsung loncat kepada nama. Kita lihat kriteria dulu. Nah, boleh, nah itu. Bedanya saya dengan lembaga survei yang lain. Memang saya kalau tampil itu harus beda gitu ya. Kalau lain itu biasa-biasa gitu. Kalau yang lain itu, semua nama itu dimasukin gitu loh. Itu kacamatanya surveyor, kacamatanya jurnalis. Jangan mulai sekarang ini, kita harus pakai kacamatanya calon presiden gitu loh. Walaupun pasti ada subyektifitas kita di situ, tetapi kan kita bisa mengira-ngira lah siapa yang akan misalnya dipilih oleh Pak Prabowo, siapa yang kira-kira tidak dipilih atau dipilih oleh Anies, dan seterusnya. Pak Prabowo misalnya, pada hari ini formalnya... Sudah mulai menyebut nama nih. Ini kabar gembira nih, sudah mulai menyebut nama nih. Iya, iya, iya. Kalau dari Prabowo dulu, lama-lama keluar calon presiden nih. Siko Maghitingko ini. Terima kasih, terima kasih. Misalnya seperti Gerindra, ya kan? Eh, Gerindra, Gerindra Pak Prabowo, itu kan pada hari ini koalisinya dengan PKB. Karena itu wajar, kalau misalnya diperkirakan salah satu calon wakil presiden untuk Prabowo adalah Muhammad Iskandar. Tetapi, karena sampai sekarang belum deklarasi, sementara semua persyaratan udah cukup, saya menduga itu bukan Muhammad. Apalagi Pak Hasim sendiri udah ngomong, kayaknya bukan Muhammad. Itu Pak Hasim tuh. Ini wartawan kalau mau tanya, tanya Pak Hasim. Pak Hasim ini ngomongnya belak-belakan banget. Ya, ya, turik ya. Iya, betul. Belak-belakan banget dia. Nah, pada saat yang bersamaan, kita lihat, Pak Prabowo melakukan hal yang dulu tidak beliau lakukan. Yaitu keliling ke Jawa Barat dan ketemu dengan Gubernur Jawa Barat yang namanya Kofifah. Dan begitu ketemu. Jawa Timur. Jawa Timur, mohon maaf. Jawa Timur, Kofifah. Saking semangat. Di situ dipuji-puji kinerjanya seorang Kofifah. Jadi, kita menduga bahwa ya kemungkinan di situ ada Kofifah yang mau digandeng sebagai calon wakil presidennya seorang Prabowo Subianto. Oke. Nah, kemudian Mas Anies. Mas Anies. Ini, Mas Anies ini kan yang menawarkan PKS amat karyawan. Kemudian dari mana? Dari Demokrat. Demokrat, AHI. Ya kan? Dugaan saya bukan dua-duanya. Biasanya, kalau kemudian ada perbedaan atau ada ada partai politik yang berubah seperti ini, bolanya mental kepada calon ketiga. Nah, calon ketiganya siapa? Ya, ada spekulasi misalnya Andika gitu ya. Tapi saya enggak. Menurut saya yang bisa diterima oleh Demokrat dan PKS siapa? Pak Hairul Tanjung. Ya, itu dekat sekali dengan dia. Dekat sekali dengan Pak SPI. Tulis, tulis, tulis. Kalau yang ini agak berat. Pertanyaannya Mas Torik pernah ditulis kayaknya. Yang ketiga. Objektif dong, Pak Torik. Klub Poli Lavani. Tentanya Lavani. Alopec. Gitu, Kak. Gitu. Dan juara lagi. Wih, klub juara lagi. Kemudian PKS. WNV ini dulu. Iya. Dekat juga dengan apa namanya Pak Hairul Tanjung. Jangan tanya saya loh. Nanti saya kelepasan ngomong loh. Dekatnya di mana buktinya loh. Hati-hati. Tentu, Tentu, Tentu. Boleh juga sebetulnya. Intinya Pak CP itu, walaupun enggak ada yang melihat, menurut saya bisa jadi calon tengah. Kenapa? Diterima oleh Demokrat, diterima oleh PKS. Betul, betul. Ada media pula dan seterusnya dan seterusnya. Saya akan lanjutin lah. Biar nanti Pak Ejen meneruskan. Saya betul kan dan saya aminkan lah ini ya. Iya. Yang ketiga. Yang ketiga. Yang ketiga. Danjar Pranowo. Danjar Pranowo itu, menurut saya, kalau enggak Erick Thohir, Puan Maharani. Waduh. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Karena Erick Thohir itu, kalau kita lihat media, itu, ya, tiga bulan, empat bulan, itu 80 persen, 90 persen tampilnya dengan Erick Thohir. Baik berdua, ataupun ada Pak Jokowi di situ. Nah, kenapa Mbak Puan saya masukkan? Karena politik akomodasi. Sebagai pimpinan PDI Perjuangan, dan apalagi PDI Perjuangan bisa mengajukan calon sendiri, bukan mustahil. Ganjar punya elektabilitas, ya, Puan Maharani punya kualitas, digabungkan, sehingga pasangan ini akhirnya menjadi calon dari PDI Perjuangan. Gimana? Dan Erick Thohir punya? Dan Erick Thohir punya, punya elektabilitas, punya logistik, dan punya partai politik juga. Logisitas, logisitas. Saya lihat kan beberapa kali diendos oleh PAN, diendos oleh P3, ya. Sehingga kemudian, ya, menurut saya kita jangan kejauhan. Misalnya masukin Ridwan Kamil. Ah, jangan dihitung sebagai cowok pres lagi lah, udah. Dia kan digolkar sekarang. Mau calon presiden? Sudah ada Erlangga Harta. Tau. Ya kan? Kalau Erlangga nggak bisa calon presiden, dia jadi wakil presiden. Ridwan Kamil mau kemana? Jadi Ridwan Kamil gabung dengan Partai Golkar itu. Menurut saya, matanya itu kepada Pilkada Jawa Barat. Begitu loh. Jadi, makanya kita harus mulai spesifik lah. Kalau Sandiaga Uno, gimana Pak? Sandiaga Uno. Sandiaga Uno. Menurut saya, katanya ya, pinjam istilah Pak SBI ini, konon. Jadi kalau salah mohon maaf ya. Itu yang di gubernur udah nggak happy, yang di peguas udah nggak happy. Ya, karena udah dua nggak happy, ya nggak lanjut lagi tuh. Untuk lebih detailnya, tanya dengan yang ada di situ. Namanya Andresia deh. Boleh ya sekarang ya? Udah boleh tackle belum? Boleh tackle ya? Boleh. Boleh tackle. Wasit yang terkenal itu, yang FIFA, Torik juga namanya. Oh, bukan Pirly. Itu, itu. Wasit Indonesia. 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 Oke, saya mau satu-satu yang pertama. Kita baru tahu nih, bahwa ternyata, Bang Q. Mr. Q. Bang Q lah, dari Sumatera juga kan. Tapi Mr. Q yang, tacinto ini, memang kalau pemain bola, sudah berpindah nih. Kalau dulu dari PS Tipper, PS Tiga Periode, pindah ke PS Seto namanya. Apa itu PS Seto? Nanti cari aja, tapi saya udah tahu. PS Tipper, PS Tiga Periode. Pindah ke PS Seto. Kalau sebagai pemain bola. PS Seto apa itu? Ya nanti kita cari. Tapi saya dengar aja begitu. Transporternya begitu saya dengar. Transfer udah. Saya sekarang mau berbicara berdasarkan FAR. Yang pertama, video assistant referee. Yang pertama, yang menyatakan Aura Pak Jokowi berkurang itu adalah Budi. Nah kok Budi? Tadi, kan Anda bilang. Benar loh. Waset setuju. FAR ini. Berdasarkan FAR. Udi kena tekel EG. Ya berdasarkan FAR yang mengatakan gini. Bahwa kalau ada aura yang berpindah, maka tentunya dari sumbernya menjadi berkurang. Itu kata Anda tadi. Dan dia akhiri dengan tanda tanya. Jadi dia yang bilang gitu. Saya malah bilang, walaupun berkurang, tetap tertinggi di dunia. Setahu saya 73,1 itu tertinggi. Yang juga hampir mendekati itu Clinton, 69 kalau nggak salah. Kemudian Reagan, 63. Jadi ini 73. Tadi siapa menurut Ari Putra yang di atas 73? Saya lupa siapa tadi. Tapi nanti biar Ari yang bicara. Jadi itu ya FAR. Dari FAR poin satu. Kita saling tekel di sini, Pak Pak Jokowi. Poin kedua, ada masalah. Saya melihat sekarang. Jadi kalau berbicara reasoning with statistic, wih malam ini semua buku keluar. Frederick Williams, 1979, dia mengatakan kalau kita lihat ini calon-calon presiden tadi, 36%, 33%, 30%, sudah 99%. Cuma tinggal 1%. Orang yang belum menetapkan pilihan. Padahal itu lenjar nggak bisa cuma dibagi tiga. Harus dibagi empat. Yang sudah memilih Gajar, misalnya Prabowo, dan misalnya satu lagi Anis, atau dibalik-balik, masih ada bagian yang belum memutuskan. Saya kok nggak yakin bahwa pada hari... Itu udah didistribusikan secara proporsional, Bang. Saya udah bilang tadi, kalau dipreksikan, jadi itu kan 33, sekian, 33, sekian lah kira-kira begitu. Kalau dibagi tiga, kemudian 39, 36, jadi saya tetap merasa bahwa pada hari-hari ini, terlalu cepat kalau kita beranggapan sebagian besar pemilih itu sudah mulai menentukan pilihan. Karena justru saya ingin memperkuat Anda nih sekarang. Justru, malam ini, yang soal cawa pres ini cukup menentukan. Misalnya, saya langsung bertanya, supaya hangat. Misalnya, kalau betul terjadi ada kedua tamu kita di sini, yang kita nggak tahu ya, kalau terjadi, Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo, saya mau bertanya kepada Mr. Q, di mana posisinya Erick Thohir? Menarik kan? Langsung konkret. Menarik kan? Menurut saya, Prabowo Ganjar, Ganjar Prabowo itu, mungkin ketua tim sukses. Saya izin, saya mohon izin, kalau misalnya kita bermain, yang terakhir ini kan spekulasinya muncul, Pak Jokowi bersama-sama dengan Pak Prabowo ke mana-mana, lalu ada persoalan aura yang pindah, dan ada pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Yang menurut saya, lebih banyak memastikan pemilu itu harus tetap jalan, walaupun kertas suara kita boleh pakai sistem proporsional dan tertutup. Dua-duanya tidak bertentangan dengan nonong dasar 45. Tapi balik, sekiranya jadi Prabowo Jokowi menurut Andre atau Prabowo Jokowi lagi, Tiga beliode lagi dong. Jokowi Prabowo yang lalu. Iya, 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 iya. Itu tiga beliode yang lalu. Gak, gak, saya, gak ini. Itu sudah kan Anda sudah pindah. PSN toh, PSN toh. PSN toh. Kalau terjadi Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo, kan Capres, Cawapres yang ngetop-ngetop seperti Erick Tohir jadi kemana coba? Gak apa-apa, kita coba nih. Yang pertama kan begini, cara saya melihatnya itu gak seperti itu. Menurut saya Prabowo Ganjar, Ganjar Prabowo itu hil yang mustahil. Saya bilangnya hil mustahil. Kenapa hil yang mustahil? Karena PDI Perjuangan itu ngotot mau calon presidennya itu dari internal PDI Perjuangan. Begitu. Nah, kalau Ganjar calon presiden Pak Prabowo yang tidak mau satu beliau jauh lebih senior yang kedua beliau punya partai Gerindra tinggal dengan satu partai bisa maju berbeda dengan 2009 misalnya waktu itu ya Gerindra masih ya masih PI lah gitu ya sehingga membutuhkan tiga partai untuk berkoalisi ketika cuma dua gak cukup kalau sekarang ya Gerindra bisa dengan PKB bisa dengan PAN bisa dengan Golkar bisa dengan banyak lah bisa maju begitu ya bahkan kalau dalam simulasinya saya Prabowo Ganjar Prabowo menang gitu loh jadi kalau bicara seperti itu Prabowo ngapain jadi wakilnya Ganjar Pranowo jadi menurut saya pasangan Ganjar Pranowo Ganjar Pranowo Ganjar Prabowo itu dua hal yang satu dua hal yang mustahil terjadi saya gak bisa masuk pada diskusinya karena kita berbeda berbeda alam ini agak bertentangan sama perawangan Andri Rosyadi saya mau lanjutin dikit abis ini Andri memang acara kita formatnya agak beda biasanya kan politisi ngomong dulu dikomentari oleh Pak Pak Nani punditnya dulu pandit atau punditnya dulu silahkan saya lanjutin dikit jadi ketika Prabowo dan Ganjar bersama Jokowi itu di sawah orang bacanya itu salah bahwa oh ini dua mau dipasangkan enggak itu Pak Jokowi pesannya adalah ini Ganjar calon saya ini Prabowo calon saya dua-duanya akan melanjutkan apa yang saya kerjakan koridornya adalah kelanjutan begitu jadi bukan bahwa ini akan dipasangkan Monggo Kersok terima kasih Mr. Q siapa dulu Mr. A Mr. A nggak Bang Deddy senior dulu udah udah ala yang Bin dan Mustahalnya Prabowo-nya ini mid-turnnya nggak bilang Bang Deddy jadi gini pertama sesuai hasil Rapimnas Partai Gerindra 12 Agustus 2022 kami sudah memutuskan Pak Prabowo sebagai calon presiden dalam Rapimnas itu keputusan satu Pak Prabowo calon presiden Partai Gerindra tidak ada nama lain dari Partai Gerindra selain namanya Prabowo Subianto dan itu dicalonkan jadi calon presiden kalau tiba-tiba kita jadi serius begini ini bagian awal ini kan pakai Rapimnas yang kedua yang kedua yang kedua mandat yang diberikan ke Pak Prabowo selain sebagai calon presiden kita memberikan mandat ke beliau untuk menentukan mitra koalisi lalu untuk menentukan siapa calon wakil presiden nah tanggal 13 Agustus sehari setelah Rapimnas kami Partai Gerindra mentandatangani piagam kerjasama dengan PKB ya di Sentul dihadiri oleh puluhan ribu kader Gerindra dan PKB disitu tanatangan Pak Prabowo bersama Gus Moemin yang memutuskan terbentuknya koalisi kebangkitan Indonesia Raya dalam piagam kesepakatan yang ditandatangani itu jelas bahwa calon presiden dan wakil presiden koalisi ini akan ditentukan oleh Pak Prabowo dan Gus Moemin nah ini ini sikap Gerindra sampai saat ini tapi Pak Prabowo dan Gus Moemin berkomitmen untuk membuka diri berkomunikasi dengan seluruh kekuatan politik yang lain untuk menambah kekuatan koalisi ini nah itu dulu entry pointnya Bang Kiu gitu jadi Gerindra sampai sekarang posisinya disitu tapi tentu kita akan berkomunikasi dengan PDI Perjuangan dan partai-partai yang lain karena Pak Prabowo punya hubungan yang baik dengan seluruh partai Pak Prabowo tidak punya handicap dengan partai manapun dengan tokoh manapun karena beliau tokoh pemersatu bangsa bersama Pak Jokowi Iban dengan Mas Anies masih mungkin juga posibilitas untuk Pak Prabowo dan Mas Anies pemersatu kan pemersatu oh gini ya Mas Anies kan sampai sekarang belum ketemu Pak Prabowo pamit juga belum gimana sih artinya gak mungkin nah gini nah itu jawab aja yang bisa disebutkan kenapa Mas Anies belum sempet bertemu Pak Prabowo sampai saat ini itu judulnya kenapa sampai saat ini belum pernah bertemu nah itu bahkan ketika Pak Surya bertandang ke hambalan tidak ada Mas Anies padahal kita berharap selain Pak Bitergonta ada Mas Anies disitu jangan pancing-pancing itu saya gak tau mungkin tanya sama Ges Khalifa kenapa Mas Anies belum datang-datang juga ke Pak Prabowo gitu loh kan seharusnya tapi betul kan secara etika ketimuran ini etika ya seharusnya sebelum mengakhiri masa jabatan kan Mas Anies mampu tuh pamit sama lura-lura sama RT-RT RW-RW sebulan atau dua bulan sebelum berhenti jadi gubernur seharusnya sebelum berhenti jadi gubernur pamit baik-baik Pak sama pengusung pengusung ya pamit Pak saya izin saya memaju calon presiden pasti Pak Prabowo bilang silahkan gitu lah tapi ya enggak yang setahu saya terjadi lagi loh ini yang lima pertanyaan Bung Panda tapi setahu saya Mas Anies itu meminta waktu ke Pak Prabowo 6 Desember 2022 berapa bulan setelah berhenti dan berapa bulan setelah deklarasi calon presiden bersama dan belum dikabulkan ya kalau 6 Desember waktu itu kan Pak Prabowo banyak agenda keluar negeri masih sibuk apalagi sekarang beliau mulai keliling jadi makin enggak bisa ketemu lagi walau tapi pasti Pak Prabowo tentu membuka diri ketemu dengan tokoh siapapun baik sebelum ke Bang Deddy betulkah tadi kata Mr. Q sebuah hal hil yang mustahil bahwa Pak Prabowo tidak akan mau jadi cowok presnya Mas Gajar jadi gini Pak Prabowo dalam keputusan Rapimnas Partai Gerinda Rapimnas ini adalah apa namanya satu pengambil keputusan di bawah Kongres Partai Gerinda itu paling tinggi Kongres kedua Rapimnas putusannya calon presiden jadi bukan calon wakil presiden kami memberikan mandat ke beliau calon presiden dan kami seluruh kata Gerinda siap berjuang habis-habisan mengantarkan Prabowo sebagai calon presiden jadi setuju artinya confirm ganjar Prabowo hilang mustahil kalau Prabowo ganjar Prabowo presiden kalau Prabowo ganjar kalau siapapun calon wakil presiden Pak Prabowo tentu akan diputuskan oleh Pak Prabowo bersama Gus Mohimin nah itu urusannya Pak Prabowo tapi Gus Mohimin tapi soal Pak Prabowo calon wakil presiden saya sampaikan sekali lagi Pak Prabowo adalah calon presiden kami bukan calon wakil presiden sakti Mr. Q memang nih top Mr. Q top sakti boleh termasuk hil yang mustahal ya boleh ya saya bilang Pak Prabowo calon presiden kalau wakil presiden kita tunggu hasil kesepakatan Pak Prabowo tapi kalau sepakat Pak Prabowo dan Gus Mohimin mas ganjar jadi wakilnya mungkin-mungkin aja walau walau karena tergantung Pak Prabowo dan Gus Mohimin saya tidak bisa menerjemahkan hasil kesepakatan Pak Prabowo dan Gus Mohimin itu urusan beliau berdua kami samikna watona apapun keputusan Pak Prabowo dan Gus Mohimin semua pemilu kita ini pemilu yang pemilihan langsung tidak signifikan yang namanya talon notil presiden Pak yang populer di Indonesia Timur oh Pak di Indonesia Timur itu cuma satu nama Yusuf Kala ini Pak Jokowi konon kabar ini tidak jangan sama kata Pak S.B jangan sama J.K nanti segitu juga nah pertanyaannya kenapa suara ganjar tidak naik nah karena belakangan suara pendukung Pak Jokowi yang memiliki ganjar bocor ke Pak Prabowo memastikan Pak Prabowo ini kan banyak di terpah fitnah